Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law, cipta lapangan kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Pengunjuk rasa tergabung dari beberapa aliansi buruh se-Jabodetabek. Masa buruh dari berbagai daerah di Jabodetabek, konvoy dari kawasan industri Pulau Gadung menuju ke Istana Merdeka dengan sepeda montor. Dalam orasinya demonstran menyatakan penerapan Omnibus Law, cipta lapangan kerja dinilai merugikan buruh. Sejumlah tuntutan disampaikan pengunjuk rasa, diantaranya penolakan buruh terkait dengan sistem upah per jam yang dikhawatirkan dapat menghapus sistem upah minimum, pemakasan, pesangon, hingga perluasan sistem kerja outsourcing. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Vito Erlangga, Vito apa saja tuntutan pendemo. Baik Davi dan Lofi, sampai saat ini masa tunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law, cipta lapangan pekerja, cipta lapangan kerja maksud kami saat ini masih berlangsung di Jalan Merdeka Barat. Beberapa tuntutan disampaikan di atas pibar mobil komando, begitu, yang disampaikan oleh para presidium yang menamakan dirinya sebagai gerakan kesejahteraan nasional, di mana setidaknya terdapat enam poin tuntutan, yaitu adalah seperti disebutkan tadi, namun juga ada beberapa tiga poin yang tadi digaungkan oleh para orator, begitu, Allah tahu presidium, yaitu seperti sistem upah per jam yang dimilai oleh para masa aksi demonstrasi ini dimilai tidak, dinilai memangkas hak guru, dimana dengan sistem upah per jam ini dikhawatirkan bagi para pekerja yang tidak, yang bekerja kurang dari 40 jam dalam setiap minggunya bisa memiliki penghasilan di bawah standar upah minimum. Selain itu, selain itu, tuntutan kedua, yaitu yang sering dilontarkan adalah terkait dengan pemasangan pemangkasan, maksud kami pesamon, dan perluasan lingkup kerja sistem kontrak. Sampai saat ini, demonstrasi masih berlangsung, dan beberapa aktivitas telah dilaksanakan oleh para aksi demonstran, dimana demonstran menyampaikan beberapa orasi serta memainkan musik-musik yang bernada tuntutan kepada pemerintah, Davi dan Lofi. Terima kasih, Vito Erlangga, atas laporan Anda dari Kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.